Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata yang bekerja sama dengan Dekra Nasda Blora menggelar Blora Batik Karnival Kegiatan yang kali kedua digelar di Blora ini merupakan rangkaian dalam rangka hari jadi Blora ke-268 dengan dimulai start dari depan kantor Pemkap dan finish di perempatan grojokan Jalan Pemuda Blora itu berlangsung meriah Blora Batik Karnival ini juga diikuti sebanyak 39 kelompok yang terdiri dari kelompok pelajar SMP, SMA, dan umum Para peserta Blora Batik Karnival juga akan menampilkan berbagai model batik khas Blora yang akan diperagakan oleh para model dan akan berjalan sekitar 500 meter Acara ini dibuka secara langsung oleh Bupati Blora Joko Nugroho dengan ditandai pelepasan balon oleh Ketua Dekra Nasda Blora, Umi Kulsum Joko Nugroho Acara tersebut juga dihadiri oleh Sekda Blora, Forkopimda, dan seluruh Kepala OPD sekabupaten Blora Dalam sambutannya, Bupati Blora mengatakan kegiatan Blora Batik Karnival dalam rangka memperingati hari jadi Blora ke-268 Bupati menyebut Batik Karnival ini juga untuk melihat kemajuan batik yang ada di Blora Inilah menandakan salah satu bukti bahwa Wis Mayai Kunchoro, Wis Mayai Maju, dan Wis Mayai Blora berubah menjadi yang lebih baik lagi Begitu juga pada kegiatan sore hari ini Kita akan saksikan tidak hanya Sederbawai Tapi bagaimana kemajuan kerajinan UMKM di Kabupaten Blora Khususnya Batik Jadi Bapak-Ibu semuanya saya hormati Batik di Blora sudah bagus, kemajuannya luar biasa Tidak kalah dari batik-batik kota lainnya Oleh karena itu pada kesempatan hari ini Saya minta semua warga Kabupaten Blora Kalau pakai batik, batik Blora saja ya Susu Terima kasih Itulah bentuk kecintaan kita kepada Diharapkan dengan digelarnya event seperti ini setiap tahunnya Mampu mendongkrak kemajuan UKM-UKM yang ada di Blora Baik UKM Batik maupun UKM lainnya Dengan begitu nantinya Blora akan semakin kuncara Tim Liputan Humas Protokol Setelblora melaporkan Sugeng Rawuh datang Kabupaten Blora Dengan ciri khas masyarakat samin Yang terkenal kejujurannya dan seni barongan Blora Nikmat dan gurinya kopi santan Dipadu dengan sate ayam Dan lontong opor kapuan Menambah kelezatan kuliner khas Blora Uniknya wisata Lokotor mengelilingi hutan Blora Dengan lokomotif tua Keindahan Stalagmit dan Stalaktit Di wana wisata Goa Terawang Yang dikelilingi rindangnya pohon jati Semakin menambah kesejukan dan keasriannya Ayo, Tulan Blora Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!